Berbagai momen seru terjadi pada penyerahan trofi juara MotoGP Mandalika 2023. Trofi juara diserahkan oleh Atentrimenko Marves sekaligus Menteri BUMN Eric Thohir. Eric memberikan trofi kepada Francesco Bagnaia, pebalap asal Italia yang berhasil keluar sebagai juara MotoGP Mandalika, Minggu 15 Oktober 2023. Eric bukan satu-satunya Menteri yang memberikan trofi. Soalnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ikut memberikan trofi kepada peringkat kedua yang diraih pebalap Aprilia Racing, Maverick Vinales. Sementara trofi bagi peringkat ketiga, Fabio Quartararo dari tim Monster Energi Yamaha, diserahkan oleh Presiden Federasi Sepeda Motor Internasional atau FVM, Jorge Vinales. Usai penyerahan trofi, para juara ditanya soal hal yang disampaikan bagi para fans MotoGP di Indonesia. Jawaban dari para rider mengundang gelak tawa penonton. Misalnya Maverick Vinales yang kembali mengucap kalimat, boleh pinjam seratus? Sementara Fabio Quartararo mengucapkan terima kasih dalam bahasa Indonesia, sementara Peco Bagna yang formatif. Wow, Gary mulai sebelum balapan, saat kebalapan hingga sudah balapan. Banyak komen seru di GP Mandalika ini ya, sahabat kompas.com Sub indo by broth3rmax